Sebagai juara Liga 1 2022, PSM Makassar sejatinya mendapat dua hak istimewa yang tidak diperoleh klub lain di Liga. Nyatanya dua hak istimewa itu tak bisa didapat PSM Makassar sebagai juara Liga 1 2022-2023. PT LIB tak memberikan hadiah uang dan tak langsung mendapat tiket Liga Jampion Asia bagi PSM Makassar. PSM Makassar tak mendapatkan dua hadiah yang seharusnya mereka dapatkan setelah menjuarai Liga 1 2022-2023. PSM merengkut titel Liga 1 2022-2023 setelah mengumpulkan 75 poin dalam 34 laga, unggul 9 poin dari rival terdekat Persija. Hanya pertanyaan muncul sesudah perayaan juara, lantaran PT LIB rupanya tak memberikan hadiah uang kepada sang juara. Sejumlah pemain PSM mencuit di media sosial bahwa setelah kerja keras sepanjang musim, PT LIB hanya memberi penghargaan berupa trofi. PT LIB belakangan mengklarifikasi bahwa juara Liga 1 sejak awal disepakati tak akan mendapatkan financial reward. Semua sudah dikonversikan ke dalam uang kontribusi yang diterima semua klub, ujar dirut PT LIB Ferry Paulus. Sampai saat ini semua klub memahami hal tersebut. Patut diketahui, kesepakatan ini sudah muncul sejak musim 2018 jelasnya. Tiap klub Liga 1 diketahui mendapatkan hak komersial dari PT LIB senilai 5,5 miliar rupiah selama satu musim dengan pembayaran per bulan. Namun alasan di atas terasa janggal, mengingat kompetisi di dunia biasanya, memberi reward kepada tim terbaik. Lebih dari itu, PSM Besutan Bernardo Tavares pada musim ini juga tak langsung mendapatkan tiket Liga Jampion Asia 2023-2024. Seperti diketahui, tim juara Liga 1 berhak mendapatkan tiket Liga Jampion Asia, tetapi tidak untuk musim ini. Lantaran alasan Liga 1 2021-2022 yang berakhir terlalu terlambat dan Liga Jampion yang mengalami perubahan format. Situasi menjadi rumit. Bali United yang menjuarai Liga 1 2021-2022 hingga kini belum mendapatkan hak untuk mewakili Indonesia di Asia. Alhasil PSSI dan PT LIB mengambil langkah kompromi dengan mempertemukan PSM dan Bali United dalam laga playoff tambahan. Dari sisi financial reward maupun sporting reward, PSM sungguh tak beruntung.